Bapak, kalau Prog menjadi salah satu kriteria, saya kira kalau masyarakat memberikan kepercayaan, kalau pemerintah memberikan kepercayaan, saya kira Prog Mas Nun orang yang sangat tepat. Karena dia mempunyai pengalaman, mempunyai integritas, dan kita percayakan sepenuhnya pada pengambil kebijakan. Karena bagi kami, Prog Mas Nun ini kadang terbaik Nahdlatul Bulama yang ada di Mabuk Kusatengang Sudara. Kita yakin, masyarakat juga percaya dan yakin bahwa Prog Mas Nun selama ini mampu memimpin Nahdlatul Bulama di Provinsi Buk Kusatengang Barat ini. Dan terbukti berbagai aktivitas dan agenda-agenda NU itu berhasil dilaksanakan di NU. Jadi kalaupun seandainya masyarakat mengusulkan atau menginginkan, menurut saya sesuatu yang wajar. NU memiliki kemampuan. Artinya NU juga mendorong keterkaternya untuk tampil ya. Bagi NU memberikan kesempatan pada semua kader untuk terus berkhidmat dalam berbagai bidang. Maka karena beliau ini adalah akademisi, NU mendorong dan mendukung klus. Meskipun juga sebagai ketua PGNU, NU juga akan mendorong klus. Kalau seandainya masyarakat menginginkan beliau, maka NU akan rela. Karena yang didahulukan oleh NU itu untuk kepentingan baksa dengan masyarakat sendiri. Artinya di tengah ancaman polarisasi politik yang kuat itu, beliau sangat-sangat jauh. Saya kira beliau bisa berdiri di atas semua kepentingan yang ada. Insya Allah beliau bisa. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!